Taukah moms, air tajin atau air hasil dari menanak nasi secara konvensional ternyata menyimpan manfaat untuk kesehatan kulit? Melansir dari Medical News Today, beberapa perusahaan kecantikan mengklaim air beras itu memiliki sifat antipenuaan, tetapi baru sedikit bukti ilmiah untuk mengkonfirmasi klaim tersebut. Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nikita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Mencegah efek radikal bebas Sebuah penelitian kecil pada 2018 dengan 12 peserta menguji gel air tajin pada kulit selama 28 hari. Para peneliti menemukan bahwa beras memiliki aktivitas antioksidan yang sama dengan asam askorbat atau vitamin C yang baik untuk kesehatan kulit. Mengurangi penuhan kulit Ada bukti terbatas bahwa air tajin dapat mengurangi atau memperlambat penuhan kulit. Studi pada 2018 juga menemukan bahwa air tajin mengurangi aktivitas elastase, enzim yang terlibat dalam penuhan kulit. Mengurangi iritasi kulit Terakhir, manfaat air tajin pada kulit juga termasuk untuk mengurangi iritasi. Pada tahun 2002, para peneliti menguji efek mandi air yang mengandung air tajin pada dua kelompok, yaitu dengan orang dengan eksim atopik dan orang yang kulitnya teriritasi oleh sodium lauryl sulfate. Terakhir, manfaat air tajin pada kulit juga termasuk untuk menemukan bahwa air tajin pada kulit juga termasuk untuk menemukan bahwa air tajin pada kulit. Terakhir, manfaat air tajin pada kulit juga termasuk untuk menemukan bahwa air tajin pada kulit.